TNI Angkatan Laut perkuat Emergency Medical Team Level 2 untuk bantuan kemanusiaan ke Turki. Kasa Laksamana TNI Muhammad Ali kunjungi sejumlah fasilitas Angkatan Laut Singapura. Ibarat air laut di pantai, meski ia kadang pasang dan surut, percayalah rasa air laut itu tidak akan berubah. Halo Nefizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Nefinus, tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Kasa Laksamana TNI Muhammad Ali kunjungi sejumlah fasilitas Angkatan Laut Singapura. Usai introductory visit program Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Malaysia, agenda kegiatan berlanjut ke Singapura. Bersama ASOPS Kasa Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Singapura, Dr. Ng Eng Hen. Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, Liutenan General Malvin Ong dan Kepala Staf Angkatan Laut Singapura, Rear Admiral Aron Beng di kantor Ministry of Defense Singapura. Agenda kegiatan dilanjutkan dengan meninjau fasilitas pelatihan penyelamatan kapal selam RSN di Changhi Naval Base. Di tempat itu, KASAL menerima penjelasan tentang tupuk sisatuan penyelamatan kapal selam yang dilanjutkan dengan melihat langsung fasilitas kapal selam Angkatan Laut Singapura. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, membuka pameran kreativitas istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut Jalafir. Rekan saya, Let Dauli, melaporkan untuk DCMTV. Silahkan, Let Dauli. Baik, terima kasih, Nebizun. Ya, Nebizun, saat ini saya sedang berada di Balis Samudera, Kelapa Gedi, Jakarta Utara dalam acara Jalafir tahun 2023. Jalafir merupakan pameran kerajinan Nusantara anggota Jalafir dari seluruh Indonesia dengan menampilkan masing-masing keunggulan di setiap daerahnya. Jalafir tahun 2023 ini dibuka secara langsung oleh Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Wuri Ma'ruf Amin, didampingi Ketua Umum Jalafir Nusantara Nyonya Fera Muhammad Ali, ditandai dengan pemukulan gong dan juga pemotongan bunga. Jalafir adalah merupakan wadah bagi anggota Jalafir yang memiliki usaha atau kreativitas yang bisa dipasarkan, yang punya nilai jual, dapat memberikan keuntungan atau tambahan pendapatan bagi anggota Jalafir tersebut. Jalafir dan di belakang saya ini merupakan pameran kerajinan Nusantara yang sudah disubuhkan oleh anggota Jalafir dari seluruh Indonesia. Jalafir ini akan berlangsung selama 5 hari, yakni dari tanggal 21 hingga 25 Februari tahun 2023. Tanpa hari pertama saya melihat ini mendapat antusias dari berbagai elemen dan juga masyarakat umum tanpa ikut berpartisipasi dalam Jalafir tahun 2023 ini. Senang banget disini, satu saya juga bisa menambah networking, terus juga bisa menambah inspirasi, karena disini berbagai macam UMKM, UMKM, khususnya wanita ya, mereka berkreasi dengan begitu banyaknya model-model yang itu sangat bagus ya, apalagi kan kita ya, sekarang ini kan kita kan butuh juga, butuh untuk tampil yang cantik, yang sopan, yang rapi, dan disini banyak banget koleksinya. Jadi saya disini Manu Jumadis ikut bangga sekali, bisa ikut ada di Jalafir 2020. TNI angkatan laut mengirimkan tim medis sebagai bantuan kemanusiaan ke Turki, dengan mengirimkan tiga dokter dan dua perawat yang akan bergabung bersama tim medis TNI dan sukarelawan lainnya di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selama di Turki, tim medis membantu pelayanan kesehatan warga setempat pasca musibah gempa bumi magnitudo 7,8 skala Richter pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan berupa Emergency Medical Team, Middle Urban Search and Rescue Team, kebutuhan logistik, dan bantuan lainnya yang akan dikirimkan secara bertahap. Lanal Tarempa rangkul insan pers Anambas untuk kemajuan wilayah perbatasan NKRI. Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut Pelaut Ibni Jauhari menggelar media gathering dengan media yang bertugas di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak insan pers bersama-sama untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tercapai tujuan pembangunan dan tercipta stabilitas. Khususnya di Kepulauan Anambas yang merupakan salah satu garda terdepan perbatasan laut Republik Indonesia dengan negara tetangga. Kegiatan yang diisi dengan diskusi dan berbagai informasi ini mampu menciptakan kebersamaan dan calinan silaturahmi yang erat antara TNI Angkatan Laut dan media. Hari ulang tahun POMAL ke-77 di Lanal, Cirebon dilaksanakan berbagai kegiatan. Polisi Militer Angkatan Laut genap berusia 77 tahun. Sejumlah kegiatan menyemarakan peringatan korps barat biru ini di Lanal, Cirebon digelar. Di antaranya adalah bakti sosial donor darah dan pembersihan lingkungan kantor POMAL, pekan disiplin, dan doa bersama dan upacara. Serta syukuran hari jadi korps POMAL. Rangkaian kegiatan bertujuan untuk mengingat kembali Dharma Bakti Prajurit POMAL sebagai penegak ketertiban dan disiplin bagi prajurit TNI Angkatan Laut khususnya di Lanal, Cirebon. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.